Sebagai juru kampanye pilkada 2018, Partai Gerindra, Sandiaga Uno menemani dan mendukung pasangan Nur Suprianto dan Adi Firdaus, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bekasi. Mereka mengunjungi sejumlah pasar di Bekasi, Jawa Barat. Kunjungan dilakukan ke beberapa pasar di antaranya Pasar Tanah Merah, Pasar Rawalumbu, dan Pasar Baru di Bekasi, Jawa Barat. Ketiganya meninjau harga bahan pokok dan mendengarkan berbagai keluhan pedagang. Pasangan calon wali kota Bekasi Nur Suprianto dan calon wakil wali kota Adi Firdaus akan memprogramkan kestabilan harga pangan. Sandiaga juga menawarkan program OKOC sebagai solusi untuk dapat mengatasi kenaikan harga dan mengatasi pengangguran. Kita bicara apa yang menjadi kebutuhan pasar. Pasar itu adalah masyarakat saya. Mereka butuhnya apa? Nah, tadi ini ingin stabilisasi harga sembako. Yang kedua, mereka juga ingin ada perbaikan di bidang kesehatan dan pendidikan. Nah, saya menawarkan program yang mungkin bisa kerjasama dengan Pak Wali juga, Pak Nur di sini, bahwa mudah-mudahan dengan program OKOC nanti mungkin diadaptasi untuk kota Bekasi ya, kita bisa ciptakan lapangan kerja dan biaya hidup bisa lebih terjangkau. Nur berharap agar dapat mengaplikasikan program-program Sandiaga Uno diterapkan di Bekasi dan keduanya dapat menjadi mitra baik dan bekerjasama untuk mengwujudkan kota Bekasi dan Jakarta yang sejahtera. Dari Jakarta, Disa Amora dan Yudi Permanak, Anyus melaporkan.